Papa dulu julukin aku penyakitan Kenapa? Dia bilang ini nama penyakitnya MPO MPO itu apa? Lala itu kalau dikasih 2 ribu dia mau Kemana aja atau ngapain aja Gitu Di semak-semak punya gak apa-apa Jahat sekali Aku punya fotokam waktu SD Hah? Jangan! Eits, tunggu dulu Sebelum nonton video lengkapnya Jangan lupa untuk subscribe ya Dan klik link di bawah ini Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya Oke? Terima kasih Selamat menonton! Hai friends! Hai friends! Aduh seneng banget nih Hari ini di nemenin Mary Saya ditemenin oleh Marion Rambu Jola Teddy Wow! Pertama kali aku di answer video Dipanggil pake nama panjang Panjang Soalnya namanya sangat-sangat unik Nama daerah itu Nama daerah ya Tapi panggilannya Lala Lala Panggilnya Lala Mary dan Marian Biasa tuh aku di mobil Dengerin lagu kamu Dari malu! Beneran, karena aku suka dengerin radio Gen FM Terus dia tuh suka banget muter lagu-lagu kamu Beneran Jangan Sama Rayu Oh iya Yang paling baru Sekarang paling baru Rayu Terima kasih Wari dengerin juga Sekarang ada orang yang langsungnya ada di sini Lagi sibuk apa, Marion? Lagi sibuk nyanyi kesana kemari Lagi sibuk promo album Lalu itu sih Sedikit lagi mau sibuk mulai menulis lagu Wow! Oke Bocoran-bocoran Bocoran sih belum Karena baru rencana Aku baru mulai nelfon-nelfon Kak Gimana kok kita mulai buat lagu? Gitu ya Baru mulai berani soalnya Tapi biasanya Semua itu mulai dari Ada di sini ya? Iya semua mulai dari Ada di kepala Tapi aku kemarin selalu Buat lagu itu mulai dari Awalnya tuh di semua orang-orang Aku gak mau gitu Saya gak pede Kalian gak ngerti Gitu ya Nyanyi juga sebuah kan Nyanyi kamar mandi Terus tiba-tiba ikut Indonesian Idol Dan jadi Berkarir gitu Jadi penyanyi Cuma Kalau disuruh ngitain Kayak masih knowledge-nya tuh Kayak masih kurang gitu Masih gak pede kemarin Cuma disuruh-suruh Terus akhirnya Kayaknya emang aku harus deh Kalau aku emang pengen jadi musisi Aku harus buat karya Yang memang sesuai Dari hati kamu Sesuai dengan pikiran kamu Dan juga dengan style kamu sendiri Setelah niat di hati Baru di kepala mulai Mau ngapain Oke Kita tunggu Kita tunggu nantinya ya Tapi ngomong aku Manggilnya Merin Atau Lala Lala aja Lala aja ya Oke tadi Lala bilang Soalnya kan gak percaya diri Masa sih Kayaknya kalau ngomongin Tentang Lala itu Kayaknya Very confident Bahkan Waktu kecil katanya Orang tua sebeg bilang Too confident Iya bapak dulu Julukin aku Penyakitan Kenapa? Dia bilang ini Nama penyakitnya MPO MPO itu apa? Minta perhatian orang Oh iya? Serius? Jadi dari kecil tuh emang sudah menjadi Suka menjadi attention seeker Oh iya? Dan di range yang kayak Too much Misalnya misalnya Kalau masih kecilnya ya Kenikahan orang nih Papa sama emang gak kenal Orang yang nikah pergi Cuma karena undangannya Opa sama Oma Nanti kan kita pergi sekuat kerasa Nyampe kesana Ilang aja Lala gak di pulang tangan Udah duduk di pelaminan Di samping pengantinnya Ngapain? Attention Iya For attention Oke Dari kecil terus udah suka Kayak Kalau ada tamu di rumah Suka Lenggak-lenggok Jalan gitu Kebar persona Dari kecil Oke Masuk sekolah pun semua Tapi kan anak kecil itu sesuatu yang Bagus dong Gemes Justru ya gak sih? Gemes sih Cuma papa tuh Dia mulai bilang aku MPO Semenjak aku SD Jadi SD aku tuh suka mencari perhatian Misalnya di kelas aku pengen jadi yang nomor satu gitu Misalnya ditanya Apa? Sampai? Aku yang jawab Intinya aku tahu jawabannya atau enggak Aku suka tahu Atau misalnya disuruh mewakili sekolah Maunya aku gitu Pokoknya mau semua aku gitu Yang kayak kelihatan Yang nomor satu Pas sekolah Jadi emang papa bilang itu MPO Apa tadi? Mencari perhatian Minta perhatian orang Bukan mencari Tapi minta Minta perhatian orang Ya dan pada saat itu mungkin orang tua khawatir Takutnya Jadi too much Takutnya justru malah Orang jadi Kayak gitu ya Tapi akhirnya Memang sempat pernah ada kejadian Waktu kamu SD Di bully katanya Oh iya itu bener banget Tapi bukan SD doang SD SMP Sampai SMA Sampai sekarang pun aku masih di bully Tapi mungkin karena kepribadian aku yang suka Menonjol Hmm Tapi kalo sekarang kan udah di In a good way Dunia itu emang Namanya anak kecil Pasti kan temen-temennya suka iri gitu kan Kalo ada yang suka cantik Suka Ih mau ikuti dulu Pasti kan ada aja Pasti SD tuh di bully banget Tapi yang paling jelas bullynya Apa yang mereka lakukan pada saat itu misalnya? Fisik sama verbal Gak jahat sih anak Jadi dulu tuh aku SD Papa sama mama memilih untuk pindah ke Sumba Jadi aku dari Kupang Kelas 3 SD Itu kelas 4 nya udah pindah ke Sumba Ke Sumba Ke Sumba Barat dulu Di Sumba Barat Temen-temennya masih ada Masih ada sama temenan Cuma ke Sumba tengahnya Yang lebih baru lagi Kabupaten baru Mungkin anak-anak itu kaget ngeliat yang kayak aku gitu ya Yang ke sekolah pake pita gede banget Oh iya Tapi emang anaknya minta buat dibully Jadi aku kayak Kalo trobek Ya emang kalo gue juga kalo jadi orang lain Ih bakal gue bully juga sih gitu Oke Jadi You're different gitu mungkin ya Because I'm different gitu Ke sekolah Kalo verbalnya itu Jadi lucunya yang ngebully bukan cuma anak SD doang Tapi anak SMP sampai SMA Sampai yang kayak tetangga Itu ikutan bully juga Padahal aku gak kenal Cuma karena Sumba tengah itu kecil Anak kalang nama-nama Karena anak kalang itu kecil Jadi mungkin terputar-putar disitu aja kan Jadi kalo dulu masih kecil Misalnya lagi lomba nyanyi di gereja Lomba nyanyi Terus Asisten rumah tangga aku pulang ke rumah Terus bilang gini No this gitu Mama tanya kenapa Ada yang ngomongin cece gitu Panggilan di rumah cece Bukan mama Mama aku Chinese Jadi aku dipanggil cece Itu cuma Anak SD Umur Umurnya tuh kalo kelas 5 Kelas 6 Umur segitu Digosipinnya adalah Lala itu kalo dikasih doang itu Dia mau kemana aja Atau ngapain aja Gitu Di semak-semak pun Ya gak apa-apa Jahat sekali Sejahat itu Dan itu kamu masih SD kan? Dan aku masih kecil Aku pun gak tau Kenapa dari kecil Aku sudah menempel Dengan image seperti itu Di omongin orang Terus Mereka bilang begitu Padahal faktanya Aku gak pernah keluar rumah Karena aku gak punya teman Jadi kalo ke sekolah tuh Kayak cuma duduk dalam kelas Dulu sekolahku SD ku Memperbolehkan bawa handphone Jadi aku pake Dengar lagu aja Dalam kelas dari awal sampe pulang Kalo main sama temen-temen Aku tau itu mereka main Karena mereka ada maunya Gitu Itu verbalnya ya Jadi di omongin kayak gitu Kalo fisiknya Paling Aku takut sama kondok Waktu itu ada yang ajakin aku main Kejutannya tuh kondok gitu Ternyata Jadi kayak nyari harta karun Terus ternyata 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 Lihat kondok Terus pulang Pingsan gitu Terus sekolah Ngompol segala macem Pulang gemuteran gitu Mama takut kondok gitu-gitu Pokoknya gitu sih Tapi kadang Kadang tuh mereka gak sadar ya Bahwa Yang mereka ucapkan Yang mereka lakukan Bisa sangat membekas Kepada orangnya Apalagi anak kecil Apalagi anak kecil Apalagi Kayak Kok anak kecil bisa ya Membully temennya Padahal masih SD gitu Anak SD tuh bisa mikir Sampai sejarah Apa sih Cuma waktu itu Kalo dibilang Membekas Waktu itu Jadi dulu masih kecil itu Tiap hari Hampir tiap hari Aku migren Jadi aku kalo stres Selalu migren Dan dari SD udah kayak gitu Terus kalo pulang sekolah Selalu nangis Danya mama Kenapa gak ada yang mau tumunan Terus Terus papa kan Papa kok orangnya keras Mungkin karena lu yang PO Oh iya Terus mama kayak Emang susah cari temen Sayang kalo emang orang-orang Tanya iya gitu Apalagi anak dari kupang Waktu itu SD udah bawa handphone Kan emang minta dibully Gitu Iya Mungkin mereka gak terbiasa Untuk melihat sesuatu yang berbeda Ya dan akhirnya menjadi sasaran Pada saat itu Iya Jadi kayak gak mau tumunan gitu Aku punya foto kamu waktu SD Hah? Jangan! Cuma aku gak tau ini SD Pas SD Pas SD Kelas berapa? Coba kita lihat Nah Yang ini Wah iya bener ini sekolah aku Ini di Sumba Jadi kelas aku di belakang situ Oh iya Terus ini tau gak Ini tuh dulu rambutku emang selalu Bondol gini pendek Cuma ini extension Minta hadiah natal Oh iya serius Emang ganjen dari dulu Emang minta dibully Gimana temen-temen yang gak bully Coba ada hari Tiba-tiba udah ke sekolah Rambutnya udah panjang gitu Iya Oke Ini berarti Pas lagi di Sumba Lagi di Sumba Ini SD kelas berapa? SD kelas Ini udah kelas 9 Kelas extension Oke Tapi akhirnya juga gak bertahan lama Di Sumba Kamu meminta untuk Kembali ke kupang Karena Memang Biar lebih baik juga skalanya Biar lebih maju kalo di kupang Menurut aku kurikulumnya Aku banyak ketinggalan Dari temen-temen aku di kupang Hmm Jadi bina ke kupang Tinggal sama Oma Oke Apakah situasi lebih baik Akhirnya di Tidak Tidak juga Sama aja Hahaha Masuk SMP juga sama kan Misalnya Waktu itu masih jaman Mos Masih Ostat Iya Dipanggil misalnya Yang mau ini pasti Aku yang katakan duluan Gitu Jadi emang temen-temen SMP Terus kayak cinta-cinta monyet Baru masuk sekolah Langsung suka-sukaannya Sama ketua OSIS Hahaha Kan yang lain pasti langsung Apa-apaan ini Anak baru ini Berani-beraninya Berani-beraninya Ketua OSIS Iya Jadi gitu sih Terus kelas 3 SMP Lebih dibuli lagi Karena aku mulai Fotoshoot Oke 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 Tapi aku percaya sih Bahwa everything happens for a reason Everything happens for a reason Maksudnya hidup itu memang tangguh Tapi ya kita jauh lebih tangguh Daripada hidup ini kan Betul Tapi kalo misalnya Look at it on the bright side Ya akhirnya Terciptalah dan terbentuklah Marion Jola yang sekarang Yang memang punya ciri khas tertentu Dan memang Ya you're unique You're different Because you're unique And you're different Makanya in such a young age You can achieve so much in your life Kata mama Setelah apa yang aku lewati dulu Aku mengampuni itu semua Aku gak pernah marah Lucunya Keadaan apapun orang buat Aku gak pernah kesel sama orangnya Itu cuma Gitu Tapi aku gak pernah berpikir Untuk bales dendam Atau ngapain gitu Cuma pernah terjadi sekali Karena masih kecil gitu Cuma kalo yang udah kedua Selalu aku maafin Terus mama bilang Tuh liat kan Selalu mengampuni Dan jadi berkat gitu sekarang Sama sampe aku pikir Kayaknya dulu gue dibully Itu emang udah dipersiapkan Untuk sekarang Gek Kayak sekarang Akhirnya dibully Kayak aku sudah mengalami Dari SD gitu Aku tidak takut lagi Udah pernah ngalami Yang pertatapan muka Sama pembulinya Gitu Tapi Kalo dari cerita kamu Kayaknya Kamu punya mama yang luar biasa ya Aku punya mama yang Yang super Luar biasa Mama dan papa Kombinasi yang sempurna Dua orang yang berbeda Tapi Membentuk lala Menjadi Yang seperti sekarang Iya Karena tadi kata-katanya mama Maksudnya ketika Ketika Kamu cerita tentang kamu sekarang Justru mama bilang Biarlah kamu Mengampuni mereka Mengampuni dan jadi berkat sekarang Dan jadi berkat Ternyata dihitung sama Tuhan Mama aku tipe yang religius sekali Pemikirannya tuh Positif Gitu mama Kalo papa orangnya kritis Nah itu kombinasi itu tuh Banyak membantu aku Sekarang umurku 19 tahun aja Aku bisa Mengalahkan banyak hal Karena kombinasi dua orang ini Aku curhat Sebuah hal Tanpa ada filter Tapi SIFO tuh boleh ada filter sama mamu Ini jarang telepon Sampai aku kerja Maksudnya sampai ke Jakarta Luar sekarang Laksana bumi tanpa hujan Hidup tanpa tujuan Kering dan mati Tanpa hijaunya tumbuhan Demikian kalo mimpi tak kunjuk terjadi